Hai guys, selamat datang di channel aku, perkenalin nama aku Eka. Terima kasih buat kamu yang udah klik video ini. Nah guys, kalian pasti tau dong Gunung Everest, gunung tertinggi di dunia itu. Dan kali ini aku akan menceritakan tentang kisah pendakian pada tahun 1996 ketika para pendaki profesional yang sudah berkali-kali naik ke Gunung Everest dan berhasil tapi pada pendakian tahun 1996 itu para pendaki tewas di atas Gunung Everest. Bahkan ya, sampai dibuatkan film Everest di Everest tahun 2015 kalau kalian belum pernah nonton filmnya, nanti kalian bisa nonton setelah nonton video aku ini. Nah, aku akan menceritakan detail apa aja yang terjadi pada waktu itu, kronologinya seperti apa, aku akan ceritakan di sini. Dan kayaknya gak usah berlama-lama, langsung aja kita ke kronologinya. Pada tanggal 10 Mei 1996, merupakan peristiwa terburuk sepanjang sejarah korban tewas di Everest. Seorang jurnalis bernama John Cracker John Cracker? John Cracker? You know, aku akan bacanya John Cracker gitu ya. Seorang jurnalis bernama John Cracker menceritakan ulang kembali kisah yang dialaminya pada waktu itu di dalam buku Into the Air yang akhirnya pada tahun 2015, buku tersebut dirilis menjadi sebuah film di Everest yang sangat terkenal gitu. Awal mulai kejadian ini adalah ketika 4 kelompok secara bersamaan datang untuk mendaki Gunung Everest pada hari yang sama. Dan keempat kelompok ini adalah Adventure Confrutan yang dipimpin oleh Rob Hall, Mountain Madness yang dipimpin oleh Scott Fisher, IMAG Expedition yang dipimpin oleh David O'Brasher, dan juga satu tim dari Taiwan. Rob Hall yang sebelumnya sukses mau pendaki pada pendaki yang tahun 1906 ini memilih tanggal 10 Mei sebagai tanggal untuk summit atau muncak gitu ya. Tetapi ternyata dari tim lain, dari Mountain Madness dan juga tim Taiwan itu juga memilih di tanggal yang sama, tanggal 10. Sedangkan dari tim IMAG Expedition, dia memilih tanggal 9 untuk muncaknya, untuk summit gitu. Jadi pada tanggal 10 Mei tersebut, nanti diperkirakan akan ada 40 orang berombongan dari 3 tadi ya, yang dari timnya Adventure Consultant, Mountain Madness, dan juga dari tim Taiwan. Ini akan sekitar ada 40 orang berjalan beriringan untuk mencapai puncak Everest. Nah pada tanggal 7 Mei ini, tim IMAG yang tadi dia pengen muncaknya itu tanggal 9, pada tanggal 7 Mei mereka itu udah ada di Camp 3. Sedangkan tim yang lainnya, yang 3 tim lainnya tadi masih ada di Camp 2. Tapi pada tanggal 8 Mei, tim IMAG ini yang tadi udah ada di Camp 3 memutuskan untuk turun ke bawah. Pada saat mereka dalam perjalanan turun, mereka bertemu dengan 3 tim lainnya. Terus ditanyain kan ya, tanyain kenapa kok turun? Kan udah sampai di Camp 3 tinggal melanjutkan perjalanan gitu kan. Tapi tim IMAG ini bilang mereka merasa nggak nyaman, mereka merasa nggak enak aja buat summit di tanggal 9. Jadi mereka memutuskan buat ke Camp 2 dulu, dan nanti akan menyusun rencana ulang untuk summit ke Everest. Dan pada tanggal 10 Mei-nya ini, langit di Everest itu oke banget, cerah banget, Bahkan puncak Everest itu terlihat tanpa ada penghalang, nggak ada awan gitu, bener-bener cerah gitu. Jadi 3 tim tadi tuh kayak semangat aja gitu, oh oke kita naik deh nih tanggal 10 gitu kan. Dan sampai jam 2 siang tadi itu kan mereka tuh masih beransek naik gitu ya. Dan itu sangat berbahaya buat pendaki, karena mereka udah melewati batas waktu yang telah ditentukan. Sampai dari base camp itu tuh udah memperingatkan lewat radio, Tolong dong segera turun, ini sangat berbahaya, kalian nggak boleh lama-lama di atas puncak sana. Dan bener saja malam petangapun datang, puncak Everest tidak terlihat lagi bahkan lewat teleskop. Hingga punggul 9 malam belum ada kabar lagi dari orang-orang yang memutuskan memuncak pada tanggal 10 Mei itu. Baru tanggal 19 Mei pukul 5 pagi terdengar suara radio dari Rob Hall dan mengabarkan bahwa dia terjebak di sisi selatan dari puncak. Rob Hall pun mengatakan bahwa Dock, salah satu klien dia, sudah pergi. Dock sendiri ini tuh adalah klien dia dari tahun lalu, dari tahun 95. Yang waktu tahun 95 itu dia gagal dan diajak lagi pada tahun 96 ini. Dan dari penuturan Helen Wilton, dia adalah manajer base camp dari Adventure Consultant. Dia itu mengatakan bahwa Rob Hall ini sebenarnya sudah sampai puncak pada pukul 3 sore di tanggal 10 tersebut. Ini artinya dia itu udah telat 1 jam dari waktu yang seharusnya kan. Walaupun dia udah telat 1 jam dari waktu yang seharusnya, dia itu masih di puncak menungguin Dock tadi. Karena dari tim dia itu cuma Dock aja yang belum sampai puncak. Dan dari kejauhan, Rob Hall ini tuh udah melihat Dock yang lagi berangsur-angsur buat naik ke Everest. Nah karena ini sudah waktu udah semakin lama gitu ya, akhirnya si Rob Hall ini turun buat membantu si Dock. Dan akhirnya Dock berhasil summit di Everest pada pukul 4 sore tanggal 10 Mei 1996. Ini artinya mereka tuh udah telat 2 jam dari waktu yang seharusnya. Harusnya mereka tuh udah dalam keadaan turun gitu ya, tapi mereka masih di puncak dan ini sangat-sangat berbahaya. Satu jam setelah keberhasilan Dock dan Rob itu, pukul 5 sore, Rob Hall itu mengabarkan lewat radio bahwa dia butuh oksigen. Karena jelas kan, mereka udah telat 2 jam di atas dan jadinya mereka butuh oksigen tambahan. Gak butuh waktu lama setelah Rob Hall ini mengabarkan kalau dia butuh oksigen, Dock ini amperuk dihidari step. Dock bahkan gak mampu berjalan walaupun hanya selangkah. Akhirnya Rob Hall yang sebenernya masih bisa melanjutkan perjalanan turun, memutuskan untuk menemani Dock yang tergeletak begitu di atas ketinggian 28 ribu kaki. Oh my god, ini sebenernya dia lima parah gak sih? Dia tuh secara fisik masih bisa, masih kuat buat turun, masih bisa gitu ya. Tapi secara mentalnya dia, secara hati nurannya dia, sebagai pemandu, dia gak mungkin meninggalkan kelayannya yang sekarang begitu saja. Masih di hari yang sama tanggal 10 Mei pukul 6 sore, salah satu pemandu dari Adventure Consultant ini mengirimkan radio, mengirimkan suara radio ke Rob Hall dan meminta buat dia menyelamatkan dirinya sendiri. Baru nanti dia bisa menyelamatkan Dock gitu. Tapi sepertinya permintaan ini itu gak didengar oleh Rob Hall, entah itu gak didengar atau emang diabaikan, kita gak tahu. Hingga pagi hari tanggal 11 Mei pukul 5 pagi, terdengar kabar dari Rob Hall dan mengatakan bahwa, Saya benar-benar berantakan, saya terjebak di puncak selatan sepanjang malam, dan Dock telah pergi. Pada tanggal 11 Mei itu, selain dari tim Adventure Consultant, ternyata pimpinan dari Mountain Madness, yaitu Scott Fisher, juga tidak kembali. Pasti ada dari kalian yang bertanya-tanya, kenapa kok gak ada yang bantuin Rob dan juga Dock? Kenapa mereka diem-diem aja gitu di base camp ya? Ini tuh average case, dan pada waktu itu kondisinya tuh gak memungkinkan badai salju di mana-mana. Buat lihat beberapa meter ke depan aja itu tuh burm, gak kelihatan jalan. Misi penyelamatan sama aja dengan misi bunuh diri pada waktu itu. Tapi sebenarnya, dari tim Adventure Consultant ini sebenarnya sudah mengirimkan seseorang bernama Endorje dan juga Lapa Ciri untuk melakukan penyelamatan kepada Rob dan Dock. Tetapi, End dan juga Lapa ini terpaksa mundur karena kondisi cuaca yang semakin memburuk. Jadi mereka tuh gak bisa menyelamatkan Rob dan juga Dock, karena kondisinya tuh semakin buruk cuacanya. Daripada mereka, kenapa-kenapa akhirnya mereka memutuskan untuk mundur. Dan pada pukul 6.20 sore, akhirnya salah satu orang dari tim Adventure Consultant berhasil menghubungi istri dari Rob Hall di New Zealand. Isi percakapan mereka tuh bener-bener dramatis, bener-bener menyedihkan. Yang satu ada di puncak Everest, dan istrinya ada di New Zealand. Bahkan istrinya ini tuh sedang mengandung anak pertama mereka. Dan dalam percakapan Rob Hall dan juga istrinya, Rob Hall juga sempat memberi nama anak mereka dengan nama Sarah Hall. Menurut aku ini bener-bener menyedihkan banget. Bahkan dia gak bisa melihat anaknya lahir ke dunia. Akhirnya pada tanggal 12 Mei 1996, diketahui bahwa 5 orang tewas dalam sehari pada pendakian tahun itu. Empat orang berasal dari tim Adventure Consultant, dan satu orang dari Mountain Midness. Empat kurban tewas dari Adventure Consultant adalah Rob Hall dan juga Andy Yaris yang berperan sebagai guide atau pemandunya. Dan juga Yesuko Namba dan juga Doug Hansen. Dia adalah klien dari Adventure Consultant. Dari tim Mountain Midness, Scott Fisher diketahui meninggalkan cerebral edema, yakni penemukan cairan di otak yang menyebabkan kebingungan, hilang konsentrasi, dan juga halusinasi. Dia juga tidak menggunakan sarung tangan, dan downsuitnya itu terlepas dari bahunya. Jadi kayak bajunya itu tuh dilepas gitu, terus tangannya yang satunya keluar dari baju gitu. Padahal pada waktu itu, kondisinya berserju dan minus 30 derajat Celcius. Dan insiden ini disebut-sebut sebagai insiden pendakian paling mematikan pada saat itu. Kalian masih ingat gak tadi kurban tewas yang bernama Yesuko Namba? Itu dia tuh berasal dari Jepang. Dan dia itu berhasil menaklukkan gunung-gunung tertinggi di dunia. Dan ketika dia berhasil menaklukkan Everest, dia akhirnya meninggal. Ada juga kisah lain dari tim Adventure Consultant bernama Beck. Dia adalah kurban selamat dari tragedi ini. Tapi sayangnya Beck ini harus kehilangan hidungnya. Nah guys, jadi ini tadi cerita tentang pendakian Everest pada tahun 1996. Gimana menurut kalian? Pelajaran apa yang bisa diambil dari kejadian ini? Please tolong banget komen di bawah. Karena aku penasaran banget pengen bacain komen-komen kalian. Dan apa kalian udah ada yang pernah nonton film Everest yang tadi aku rekomendasiin di awal? Kalau kalian pernah nonton, apa kalian juga nangis-nangis juga pas nonton kayak aku? Khususnya waktu teleponnya antara rokok dan istrinya itu karena itu benar-benar menyedihkan, benar-benar dramatis. Oke, jadi ini cerita kita kali ini. Kalau kalian pengen denger cerita-cerita yang lainnya, atau kalian malah punya rekomendasi cerita yang pengen dibahas di sini, kalian bisa DM aku di Instagram at ekayuli77. Dan juga jangan lupa kalian share video ini sebanyak-banyaknya, biar semakin banyak orang yang dianggap tentang kisah ini. Jangan lupa juga buat subscribe channel aku, biar channel aku semakin berkembang. Dan jangan lupa nyalain lonceng, biar kamu nggak ketinggalan setiap kali aku upload video baru. Thank you for watching and see you on next video. Bye-bye!